Personel Satintelkampo Resika melakukan upaya penyelamatan seorang anak yang terbawa arus laut dan tenggelam. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis sehingga korban dapat diselamatkan. Saat itu personel Satintelkampo Resika, Bripka Ahmad Rifai bersama Bripka Kut Anjelusai, sedang berada di sebuah warung makan di Pantai Lokaria, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, NTT. Keduanya mendengar teriakan minta tolong dari anak-anak yang sedang mandi di Tura Plokaria karena temannya terbawa arus ke tengah laut. Bripka Ahmad Rifai langsung meloncat ke laut dari ketinggian warung makan sekitar 3 meter dengan dibantu para pengunjung lain. Ia berenang menuju ke lokasi Anjelu, korban yang tenggelam. Karena arus air laut yang kuat, awalnya korban tidak dapat ditemukan. Namun 5 menit kemudian korban tampak mengapung dan saat itu langsung dievakuasi ke bebatuan tanggul. Bripka Ahmad Rifai segera melakukan tindakan dengan memberikan napas buatan dan pompa jantung hingga akhirnya korban muntah dan denyut jantungnya kembali muncul. Terima kasih. Terima kasih. Okei, 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 gampang.